Halo sahabat Senanggi. Halo, perkenalkan nama saya Adi dari Technical Support Jakarta MKO. Di samping kiri saya ada rekan saya sendiri, bisa saya perkenalkan? Ya, perkenalkan nama saya Reza Gunanda dari Divisi Logistik. Oke, terima kasih Mas Reza. Oke, kali ini di sore hari ini kita akan, atau teman-teman di pagi hari atau malam hari sama aja. Tergantung nontonnya di waktu seperti apa ya. Oke, kayak ini di sore hari kita baru selesai bekerja ini sebetulnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan menyempatkan membahas sebuah buku dengan judul Bagaimana Mengakui Kesalahan. Oke, di sini ada banyak sekali buku di internet itu yang berjudul Bagaimana Mengakui Kesalahan. Nah, namun yang kita bahas di sini adalah dari buku Dale Carnegie. Oke, bagaimana mengakui kesalahan. Oke, mungkin langsung saja kita mulai ya. Tentang bahasa bahasa lagi. Ini terkait mengakui kesalahan. Apa sih itu mengakui kesalahan? Apa pendapat dari Mas Reza? Ya, kalau menurut saya pribadi ya Bang Adi ya, karena mengakui kesalahan itu ya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak harus mestinya, dan kita tuh harus berani untuk mengakui kesalahan itu. Berani bertanggung jawab atas apa yang telah kita ucapkan kepada seseorang ataupun ke siapapun yang mendengarkan atas ucapan kita. Nah, seperti itu. Jadi, seandainya aku berbicara A, tapi aku merasa itu menyakiti si B gitu ya. Aku harus berani mengakui kalau aku tuh salah ngomong seperti itu kepada rekan-rekan yang aku lawan bicara lah. Lawan bicara seperti itu sih. Kalau menurut pendapat pribadi. Artinya, mengakui kesalahannya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab, ya. Lebih ke bertanggung jawab atas ucapan kita sendiri. Oke. Ternyata, mengakui kesalahannya tuh tidak segampang itu. Iya, dan juga seperti ini loh. Ada banyak perang yang harus di... ada banyak ego. Iya, benar. Ya kan yang harus diturunkan dulu. Iya, benar-benar. Bahkan di buku tersebut ya, ini terbintas. Jadi, waktu itu ada salah satu orang yang cukup terkenal kala itu dan mempunyai persaingan bisnis. Nah, saat itu, mereka bersaing dalam ketat nih. Memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan ternyata di sini terjadi kesalahpahaman. Nah, salah satu akhirnya mengakui kesalahan kepada lawan pebisnisnya ini. Dan akhirnya, ketika dia mengakui kesalahan itu, akhirnya terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi lagi. Yang tadinya konflik, karena berani mengakui kesalahan, akhirnya mereka berdamai dan akhirnya berjalan secara tidak bersaing gitu. Karena salah satu berani mengakui kesalahan, seperti itu. Kita tarik kembali lagi. Pernah nggak Mas Reza ini mengakui kesalahan dalam kehidupan sehari-hari? Atau di lingkungan kantor mungkin atau di rumah di mana pokoknya kehidupan sehari-hari? Iya, benar-benar. Mungkin pertama dari kehidupan sehari-hari dulu ya. Oke. Kehidupan sehari-hari itu pasti pernah lah. Namanya kita makhluk sosial ya, pasti berinteraksi dengan satu sama lain. Pernah, pernah. Jadi waktu itu memang kita lagi ngobrol nih dengan teman-teman. Biasalah kalau kita lagi duduk bareng. Dan tanpa sengaja waktu itu ucapan ini terkeluar. Mungkin nggak perlu diucapin, tapi... Terkeluar ya? Iya, terkeluar. Terkeluar ya? Terkeluar ya? Terkeluar ya? Nah, jadi secara kita sengaja itu keluar dan setelah beberapa jeda, beberapa detik gitu. Ini mulai sadar gitu ya. Kalau ucapan ini aku rasa menyakiti temanku. Salah ya? Iya, salah. Akhirnya aku langsung di situ, karena nggak mau ambil pikir panjang. Lalu aku bilang, maaf ya, aku tadi bukan maksudnya seperti itu. Langsung, langsung. Itu langsung kepikiran dan nggak mau menunda-nunda ya. Jadi dalam kesadari itu pasti kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Dan aku nggak mau itu terlalu-lalu. Langsung ucapkan maaf di situ. Langsung ucapkan maaf. Jadi akhirnya ya di situ dia ngerti ya. Mungkin ngerti sebagai teman juga itu maksudnya bercandaan jadinya seperti. Jadi akhirnya nggak kepikiran lagi dan itu jadi perasaannya jadi blom seperti itu. Dan itu dalam kehidupan sosial ya. Tadi kan ada dua pertanyaan ya dalam ini. Gimana kalau misalnya itu dalam pekerjaan ya? Pernah maksudnya, pernah. Apalagi di bidang logistik ya. Pertama-pertama kali pertama masuk di bagian logistik ya. Nah itu namanya belajar akurat ya waktu itu. Jadi waktu proses pindah barang dan harus penarikan setelah pindah kan itu penarikan ya. Nah di situ masih ada salah. Misalnya kayak kemarin itu salah print. Yang harusnya barang itu kembali. Itu kan harusnya di akhir printnya ya. Ini di awal kan nge-printnya. Jadi 4 play harusnya kan yang 2 play. Nah di situ kan ada Bang Amir yang di akhir mereport dan itu ketahuan ya kan. Kelihatan di IT-nya. Wah ini salah katanya. Wah iya belum apa. Langsung ucapkan aja maaf. Dengan mengucapkan kata maaf itu membuat jadi tidak rumit. Hal-hal yang lainnya itu jadi tidak rumit. Langsung maaf. Nah kata maaf yang kita keluarkan itu. Itu mempunyai kalau menurut aku ya itu power. Jadi power. Jadi orang itu yang tadinya ibaratlah mau marah gitu. Karena dengan kata kita maaf. Dia jadi lulu lagi. Oh iya dia berani mengapi kesalahan. Pasti dalam hati dia berpikir situ. Orang ini bertanggung jawab berani mengakui kesalahan. Seperti itu Bang Adik. Ya. Oke. Ada satu hal sih yang saya sampaikan juga. Mengakui kesalahan kita harus betul-betul mengakui mungkin ya. Tidak hanya sekedar meminta maaf. Iya benar. Oh iya. Karena di dalam. Karena menurutku. Mengaku itu tidak sedampang itu. Oh gitu lah. Oke. Yang pertama yang kubilang dari tadi. Kita harus menurunin ego. Oh iya. Segala-galanya lah. Iya. Harus merasa benar-benar kita salah. Iya. Dan minta maaf dan bertanggung jawab sebelumnya. Iya benar. Itu sih kalau dari saya yang saya tangkap seperti itu. Iya benar. Jadi tidak hanya sekedar maaf ya. Iya. Tapi ya ada di dalamnya tulus dan bertanggung jawab. Bilang maaf tapi tidak memperbaiki keadaan. Cuma maaf. Iya benar-benar. Benar Bang Adik. Kita lanjut. Oke. Mungkin itu. Ada pesan yang mungkin. Pesan ya. Ya pesan sih seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ketika itu tadi benar banget kita Bang Adik. Ketika mengakui kesalahan. Meminta maaf. Jangan hanya sekedar meminta maaf. Tapi bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Itu seperti itu sih Bang Adik. Kalau pesan dari itu. Sama ya. Iya. Mantap itu. Karena memang kita semakin dewasa ya. Kita harus semakin bertanggung jawab. Benar. Bertanggung jawab. Apapun. Apapun keadaannya ya. Iya. Apapun resikonya. Iya. Oke mungkin sekian dari kita berdua. Kita akhirin sama-sama. Bye bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Buda Bunga Selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.